Selanjutnya, seorang warga di pedalaman Pulau Seram, Maluku terpaksa ditandu sejauh 32 km untuk berobat ke puskesmas terdekat di Kecamatan Elpa Putih. Untuk menjangkau puskesmas, mereka harus berjalan kaki selama 7 jam. Hal ini dilakukan karena kendaraan tidak bisa masuk ke perkambungan di desa Huku Kecil, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Di konfirmasi melalui sambungan telepon Jumat pagi, warga Huku Kecil Lani Lumalamuli mengatakan, perisiwa ini terjadi pada Kamis pagi. Pasien bernama Immanuel Vitalesi, 67 tahun yang sudah sebulan tidak bisa bangun lantaran sakit di kaki. Warga berharap pemerintah mengetahui kondisi ini dan menuntaskan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Elpa Putih, Pegunungan.